Al-Fatihah Ada yang namanya haram, ini dia haram, larangan Ada yang namanya makruh, ada yang namanya wajib, sunnah, ada yang namanya ibah Kita akan bahas disini tentang Al-Hawzar Larangan Kita akan mengkaji dari segi asalnya Para ulama bersisi paham tentang ini Apa hukum asalnya Tentang larangan dan boleh Setelah dibangkitkannya Rasulullah SAW Maka diantara manusia Maksudnya ulama Ada orang yang berkata Sesungguhnya segala sesuatu setelah dibangkitkannya Rasulullah SAW Al-Hawzari Atas terlarang Al-Sifatin Hiya Al-Hawzaru Artinya atas sifatnya itu terlarang Jadi hukum asalnya Tidak boleh Illa kecuali Ma'abahatshus syariatu Kecuali Ya Ada sesuatu yang membolehkan akan dia oleh syariat Kecuali ada sesuatu yang dibolehkan syariat Kecuali ada keterangan yang datang dari syariat Membolehkan Jadi asal sesuatu adalah Aram Fa'in lam yujad Fi syariati Ma'yadullu al-ibahati Fa'yustamsaku bil asri Wahual hazaru Fa'in lam yujad Maka jika tidak didapati Fi syariati di dalam syariat Ma'yadullu oleh Ya akan sesuatu Yang menunjukkan Al-ibahati Atas ibah Fa'yustamsaku Maka dipegang teguh Bil asli dengan asal Wahual hazaru Yaitu larangan Jadi kalau tidak didapati dalam syariat Sesuatu yang menunjukkan atas boleh Tidak ada sesuatu yang menunjukkan Atas bolehnya Jadi tidak ada dalil Jadi kalau begitu dia tunggu dalil Jadi asalnya adalah Tidak boleh Tidak ada dalil yang membolehkan Tidak ada dalil yang menghalalkan Tidak ada ditemukan Maka hukum asalnya adalah Fa'yustamsaku bil asri Wahual hazaru Maka dipegang teguh dengan asalnya Yaitu terlarang Dilarang Jadi tidak boleh Dilarang Kalau tidak ada Kalau tidak ada Dalil yang membolehkan Jadi hukum asalnya adalah Haram Terlarang Wahual hazaru Itulah terlarang Waminan nasi Dan ada diantara manusia Manyakul Orang yang berkata Bididdi Dengan lawanannya Jadi Tadi itu bisa Bisa haram Bisa makru Bisa haram Bisa makru Terlarang disini Bisa haram Bisa makru Larangannya Diantara manusia Ada yang berkata Dengan lawanannya Sesungguhnya asal Pada segala sesuatu Setelah dibangkitkannya Rasul Bahawasannya itu Atas ibaha Boleh Jadi hukum asalnya adalah Boleh Illa kecuali Mahal zorahu syar'u Kecuali Ada syariat Yang melarangnya Kalau ada syariat Yang melarangnya Baru Tidak boleh Dilarang Kemudian Oleh syarah Ditafsir Itu ada Dua ulama Berpendapat Begitu Ya Yang pertama Hukum asalnya Adalah Terlarang Ya Nanti Haram Atau Makru Melihat Di kemudian Yang kedua Ya Hukum asalnya Adalah Mubah Boleh Sampai Sampai ditemukan Kalau Sampai ditemukan Dalil yang Melarang itu Kemudian Ditapsil oleh Pensara Disini Yang sahih Yang sahih adalah Ditafsir Wah Dan iaitu Annal Madara Ala Tahrimi Wal Manafi'a Ala Al-Hilli Masya Allah Yaitu Bahawa Segala Yang Membahayakan Bahawa Yang Membahayakan Itu Alat Tahrim Yang Memanfaat Al-Hilli Atas Halal Tafsil Disini Bahawa Segala Yang Memaderatkan Itu Atas Haram Asalnya Jadi Kalau Enggak ada Apa-apa Enggak ada Dalil Apa-apa Maka Kalau Begitu Haram Kalau Enggak ada Dalilnya Maka Kalau Enggak ada Dalilnya Tapi Dia Membahayakan Maka Atas Haram Tapi Dan Juga Kalau Ada Manfaat Walmanafi Manfaat Al-Hilli Atas Halal Kalau Manfaat Halal Kita Lihat Masalah Rokok Rokok Di zaman Nabi Ada Enggak Kira-kira Enggak ada Nah Itu Di sini Kalau Yang Berpendapat Bahwasannya Hukum Asalnya Itu Adalah Tadi Terlarang Maka Dia Hukumnya Adalah Terlarang Kalau 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 Umpama Dia Mengikut Pendapat Hukum Asal Itu Adalah Mubah Maka Hukum Rokok Hukumnya Mubah Kemudian Ditafsir oleh Pan Sarai Di sini Oleh Beliau Ditafsir Di Perinci Lihat Bahwasannya Yang Segala Yang Bahaya Itu Atas Haram Dan Yang Segala Manfaat Atas Halal Yang Manfaat Halal Kira-kira Rokok Apa Kira-kira Mator Atau Mana Asalnya 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 Bukan Orang Udah Lama Karena Udah Biasa Udah Lama Karena Udah Biasa Akhirnya Yang Terjadi Kalau Kagak Ngerokok Nggak Enak Puyang Pusing Pikiran Gada Itu lain Lagi Ini Ini Hukum Asalnya Ada Orang Tua Anak Yang Ngerokok Orang Tua Yang Baik Ngelarang Apa Nge Boleh Hai Pesantren Ya Ada Pesantren 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 Pada Ngerokok Kecil Kecil Padahal Lulusan SMP Ya Kecil Kecil Gurunya Gurunya Ngerokok Anaknya Anak Pesantrenya Umurnya SMP Kira-kira Itu gurunya Ngerokok Kira-kira Gurunya Ngelarang Apakah Gak Guna Enggak Secara ini Logika Ngelarang Apakah Siapa yang Beran Dijawab Dengan Logika Siapa yang Berani Jawab Kira-kira Ngelarang Gak Siapa yang Berani Jawab Kira-kira Ngelarang Gak Bingung Ada Suatu Contoh Suatu Pesantren Itu Burunya Kuat Ngerokoknya Ngerokoknya Kuat Mahdashat Kiai Juga Ngerokoknya Kuat Tapi Ketika Beliau Punya Peraturan Di pesantrennya Itu beliau Larang Anak Kecil Anak Santrinya Untuk Ngerokok Paham Gunakan Pikir Kama Pasti Dia Ngerarang Juga Berarti Ngerokok Itu Tidak Baik Berarti Ngerokok Itu Tidak Baik Padahal Gurunya Ngerokok Juga Saya Nggak sebutin Nama Pesantrennya Nggak Baik Nggak etis Padahal Kiainya Prokok Berat Dilarang Berarti Ngerokok Itu Tidak Baik Gunakan Logika Kita Kalau Kamu Ngerokok Baik Nggak Kira Bagus Nggak Nggak Bagus Jadi Ngerokok Bagus Nggak Kira Kira Bisa Paham Bagaimana Kalau Kiainya Kiainya Kaga Ngerokok Pasti Dilarang Ini Kiainya Ngerokok Nggak Dilarang Kiainya Ngerokok Dilarang Jadi Gunakan Akal Sehat Ini Tafsilah Nya Wahua Annal Maudhara Ala Tahrim Wal Manafi Ala Lahilli Kira 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 Ada Nggak Dokter Yang Mengatakan Bahwasannya Rokok Sehat Ada Nggak Kira Kira Saya Ingin Memberikan Keleluasaan Kepada Kamu Untuk Menjawab Dengan Memakai Logika Kira 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 Pernah Ketemu Nggak Dokter Yang Boleh Dokter Yang Bilang Sehat Ngerokok Ada Nggak Ngerokok Itu Sehat Ada Nggak Ada Yang Bilang Begitu Bahkan Saking Dasyat Bahayanya Ngerokok Itu Di Di Bungkusan Ngerokok Ada Apaan Gambar 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 Kanker Tapi Orang Masih Ngerokok Saking Apanya Saking Dasyat Saking Kuatnya Orang Apabila Sudah Kecanduan Ngerokok Gitu Jadi Jadi Faham Kaedah Ini Faham Jadi Kalau Begitu Al-Aslu Fil-Asya Ada Tiga Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibaha Al-Aslu Fil-Asya Al-Tahrim Kemudian Yang ketiga Ditafsir Al-Aslu Fil-Madar Al-Tahrim Wafil Manafi Al-Hil Al-Hil Jadi Kita Bisa Lihat Aja Disini Kita Bisa Memberikan Keputusan Keputusan Di setiap Masalah Kalau Tidak Ada Di zaman Ya Kalau Ada Di zaman Sekarang Padahal Ya Sudah Dihutusnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Kira-kira Hukumnya Apa nih Lihat Aja Manfaat Apakah Agak Manfaat Apakah Kira-kira Nah Udah Sekarang Kita Lihat Maulid Maulid Ya Kira-kira Maulid Kalau Maulid Secara Mawjud Ya Lihat Ada Enggaknya Nabi Melaksanakan Maulid Ya Saya Melihat Itu Ada Ya Yaitu Ketika Nabi Puasa Hari Senin Membentuknya Sedat Anak Yaitu Dengan Puasa Itu Nabi Udah Ngadain Maulid Tapi Kalau Maulid Yang Seperti Sekarang Ya Di zaman Nabi Ada Enggak Kira-kira Enggak Ada Tapi Kira-kira Lihat Itu Al-Maudur Apa Al-Manafi' Al-Manafi' Berapa Banyak Orang Jadi Sadar Lantaran Maulid Berapa Banyak Orang Jadi Ya Kembali Ke jalan Allah Lantaran Maulid Banyak Kenapa Karena Ketika Maulid Dipanggilnya Para Pencerama Panggilnya Para Da'i Masya Allah Itu Manfaatnya Banyak Amma Qumlal Bi'sati Fala Hukmaya Yata'allaku Bi'ahadin Lintifai Rasul Al-Musin Ileh Ada pun Sebelum Diutusnya Rasul Allah Sebelum Diutus Nabi Maka Tidak Ada Hukum Yang Berkaitan Dengan Seorang Pun Tidak Ada Karena Ternapik Rasul Yang Menyampaikan Kepadanya Tidak Ada Rasul Tidak Rasul Tidak Masalah Kalau Masalahnya Sudah Ada Sudah Sudah Diutus Rasul Tapi Tidak Ada Keterangan Syariat Yang Menjelaskan Itu Bagaimana Itu Hukumnya Tadi Ada Satu Pendapat Ulama mengatakan Al-Aslu Fil-Asya At-Tahrim Yang kedua Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibah Kemudian Ya Ditarik Kesimpulan Apa Al-Aslu Fil-Manafi Al-Aslu Fil-Madari At-Tahrim Wa Fil-Manafi Wa Fil-Manafi Ya Al-Hillu Jadi Kita Bisa Nanti Kalau ada Masalah-masalah Ukur Dengan Kaedah Ini Ukur Aja Dan Apa Yang Diputuskan Oleh Agama Hakul Yakin InsyaAllah Membawa Manfaat Jadi Jangan Kamu Langgan Peraturan Peraturan Agama Wallahu'alam Isha'ala